Oke siap lah sekarang ngarit 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas Yang pertama adalah apakah sapi yang usia 3 bulan keguguran itu sudah berbentuk janin atau masih darah Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana bila sapi umur 1 minggu dia sudah makan rumput Pedet 1 minggu sudah makan rumput boleh gak Pak Dokter Yang ketiga sapi mau melahirkan mulai kemarin tapi gak keluar-keluar bahaya gak Pak Dokter Siap akan kita bahas Yang keempat pertanyaannya adalah apakah obat sapi lumpuh yang ampuh ini akan kita analisa Yang terakhir adalah bagaimana bila pedet usia 2 bulan dia sudah lancar banget makan hijauan Apakah berbahaya untuk si pedet itu atau tidak Loh sekarang ngarit itu 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas Jangan lupa sahabat salat TV sudah ada nomor admin yang bisa jalan-jalan hubungi 081-2356-83-115 Silahkan hubungi bila ada yang ingin ditanyakan Atau ingin konsultasi pembelian produk kesehatan untuk hewan ternak Stay tune, please like, subscribe, komen, dan tonton sampai habis Itu materi yang hari ini akan kita bahas Stay tune Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share videonya Siap, Assalamualaikum Laskar Ngarit beras-beras di manapun yang ada berada Jumpa lagi dengan saya, Jokot Rewana Risa di channel Youtube Sahabat Satwa TV Yang akan berbagi tips dan informasi Seperti hari ini, Laskar Ngarit Beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar Hari ini akan kita bahas Yang pertama dari Adi Widodo Bertanya, Pedet saya usia 2 bulan Sudah lahap makan rumput Apakah dicegah supaya tidak makan rumput dulu, dok? Tadi Pak Dokter bilang 2 bulan usia Pedet Masih lambung tunggal Siap, Mas Adi Widodo begini Usia 0 hari sampai 30 hari ini Memang sebaiknya Sapi Pedet masih memakan full air susu Induk Tetapi Bila pada sapi perah Kan dipisah nih Nah, dia ada pakan khusus Calf starter namanya Lalu Sapinya Mas Adi Widodo Usia 2 bulan sudah mulai makan rumput Bukan nggak boleh Laskar Ngarit Jadi Setelah usia 4 minggu Sampai usia 12 minggu Berarti usia 1 bulan Sampai usia 4 bulan Ini ada masa transisi menuju ke lambung ganda Jadi bukan berarti nggak boleh Jadi proses dia mulai temil-temil makan rumput Mulai dia ada konsentrat induknya dia makan Ini sangat alamnya Terjadi di usia lebih dari 1 bulan Bahkan punya Mas Adi Widodo Itu usia 60 hari Jadi Sudah proses menuju ke lambung Jadi bukan Bukan makduk berganti tidak Tetapi Ada masa transisi Dimana Pedet usia di atas 1 bulan Apalagi di atas 2 bulan ya Itu mulai makan rumput sedikit Konsentrat sedikit Comboran sedikit Untuk apa? Untuk mulai mengenalkan Dan menghidupkan Dalam tanda kutip Dari lambung tunggal ini Menjadi lambung ganda Jadi nggak perlu dilarang Pedetnya Nggak apa-apa Jadi memang itu proses yang sangat alamiah Laskar Marit Itu Mas Adi Widodo Siap Nah ini penting banget Ada pertanyaan yang kedua Dari Yordi KTP Bertanya dokter Apa obat ampuh Sapi yang lumpuh Dan dimana mendapatkan obatnya Saya dari Kalbar, Kabupaten Ketapang Mas Yordi KTP Nah ini kan repot Obat apa yang ampuh pada sapi lumpuh Pertanyaannya bahasa lumpuh yang jenengan sampaikan Ini apakah ambruk Apakah kepelengkang Apakah patah Atau kondisi-kondisi yang lainnya Jadi nggak bisa kita menjawab Vitamin B1, B6, B12 Atau berikan neurobion Nggak bisa Karena kita nggak tahu Yang jenengan maksud lumpuh ini apa Kalau yang jenengan maksud ambruk Maka silakan buka video saya Di seputar sapi ambruk Di situ banyak dibahas Buka saja playlist saya tentang sapi ambruk Itu banyak sekali dibahas Tetapi ketika penyakitnya kepelengkang Atau di situ ada ligamen Atau ada syaraf yang cedera Ya ini rumit Kebanyakan mesti dijagal Jadi kasus dari Mas Yordi KTP Dari Kalbar Ini tidak spesifik Gejalannya tidak disebutkan Usianya tidak disebutkan Bahkan Mas Yordi KTP Pedet jenengan yang Dehidrasi karena diare Dehidrasi karena dia nggak mau nyusu Karena dia ada saluran Gangguan saluran nafas Dimana dia ambruk dan kakinya kaku Itu tidak bisa dikatakan lumpuh Itu masalah sekunder dari Masalah primernya Yakni kekurangan nutrisi Atau kekurangan cairan Jadi tidak spesifik Kalau misalkan Mas Yordi KTP Mau bertanya lebih lanjut Silakan tulis di kolom komentar Lengkapi usianya berapa Mulai lumpuhnya Kapan dan lain-lain Atau jenengan bisa langsung konsultasi Ke admin kami di 081-2356-83-115 Silakan konsultasi kondisinya Kirin videonya Dan memang kalau bisa kita bantu produk Dari Sahabat Satwa TV Kita sarankan Siap Kita lanjut Pertanyaannya Edy Supriyadi Pagi bosku Mau tanya Sapi saya Mau melahirkan dari kemarin Kok belum keluar Itu gimana Dan gak mau makan Ya bahaya Proses persalinan Paling tidak 6-12 jam Harus tuntas Dari gejala Mulai kontraksi Laskar ngarit Kalau misalkan Sudah gak mau makan Waspada Torsio uteri Rahimnya meluntir Jadi kalau sudah ada Kenduk-kenduk Atau Induk mulai Kontraksi Induk mulai mengejan Kok anak gak keluar Keluar Bahkan sudah cairan ketuban Pecah anak gak keluar Segera panggil dokter Atau mantri Segera lakukan penanganan Jangan tunda Karena kalau tidak Anaknya busuk Kalau busuk saja sih Mending busuk Bengkak Gak bisa keluar Induknya yang dijagal akhirnya Siap Oke Pertanyaan yang keempat Dari Muhammad Zainuri Pak Dok Salam beras-beras Dok pedet saya Masih umur 1 minggu Kok udah belajar Makan rumput Kasih pencerahan Dok Terima kasih Tidak masalah bos Tidak masalah Itu insting alami Tapi tetap Porsi yang terbaik Porsi pakan yang terbaik Dan utama Dari 1 bulan awal Adalah air susu Induk Perkara secara insting Dia mulai mengenal rumput Ujung rumput dia makan Itu tidak masalah Tapi memang Nanti akan ada proses Peralihan Fungsi Dari Lambung Tunggal Ya Menuju Lambung Ganda Dari Rumen Radikulum Omasum Dan Ap Omasum Itu Jadi sekarang Yang berfungsi Ketika baru lahir Masih satu lambung Saja Esophageal Groove Namanya Jadi begitu Nyusus Langsung mengalir Ke lambung Yang paling bawah Nah nanti Jalan perjalanannya Usia Usia di atas 4 minggu Sampai 12 minggu Bahkan ada yang Sampai 5 bulan Itu nanti Dia akan Berganti menjadi Fungsi Lambung Ganda Atau Lambung 4 Siap Pertanyaan yang terakhir Laskar Ngarit Itu tadi 5 pertanyaan Simple saja Yang kita bahas Semoga berkenan Dan jangan lupa Yang ingin konsultasi produk Konsultasi kasus Asal jangan Menanyakan Sesuatu hal Yang tidak lengkap Maka kita masih bisa bantu Laskar Ngarit Jadi buat jenengan Yang ingin konsultasi Dengan kami Bisa Hubungi 081-2356-83-112 Di situ akan kita bahas Tapi Kita tidak 24 jam Memegang Handphone Laskar Ngarit Jadi Di waktu-waktu tertentu Kita akan fast respon Di waktu-waktu tertentu Kita akan Slow respon Bahkan Not respon Admin dan dokter Ya turu Masa gak turu Bapok ini dipikir Reco Siap Laskar Ngarit Lemah telah Gusti alas yang bales Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Laskar Ngarit Beras-beras Tetap semangat